Head of Area Jawa Tengah PT Indosat, Wasis Sulaiman beserta jajarannya bersilaturahmi ke kantor Suara Merdeka di Jalan Pandanaran, No. 30, Semarang, Selasa Siang, 19 April. Mereka disambut oleh CEO Suara Merdeka Group, Kukrit Suryawi Caksono, dengan didampingi oleh Pemret Suara Merdeka Hendro Basuki, Pemret Harian Wawasan Srianto Saputro, General Manager Suara Merdeka Communication Icas Wicaksono, dan Pemret Suara Merdeka Cybernews Setiawan Hendra Klana. Di sela-sela silaturahmi tersebut, Setiawan Hendra Klana mengenalkan Cybernews TV kepada Wasis dan jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Kukrit menyampaikan mulai tahun depan di kawasan jati diri akan dibangun Convention Hall dan Hotel Atlet. Dalam waktu dekat ini, Stadion Jati Diri juga akan direnovasi untuk dijadikan stadion berstandar nasional. Ia juga akan menggelar gathering dengan mengundang seluruh event organizer di Semarang agar membuat event di kawasan tersebut. Kita kelola kawasan itu, jadi ada 25 hektare kan, 25 hektare kita kelola. Rencana tahun depan, kita akan bangun Convention Hall disana, terus kita akan bangun Hotel Atlet, dan dalam waktu dekat ini kita akan merehat stadion, untuk menjadi berkualitas nasional lah, standarnya standar nasional stadionnya. Nah, ini dalam waktu dekat juga, ya dalam kurang minggu ini saya akan bikin gathering, ngumpulin semua I.O. di Jawa Tengah. Saya ajak mereka untuk rame-rame bikin event di jati diri. Jati diri. Kawasan Gor Jati Diri. Keunggulannya apa? Nah, keunggulannya kalau seandainya mereka bikin event di jati diri, itu expose-nya oleh media group kami all out. Nah, ini ada yang sudah mau bikin event otobursa setiap minggu pagi, ada yang mau bikin event job fair, macam-macam misalnya. Target saya setahun ini, sampai akhir tahun, kawasan Gor Jati Diri itu harus rame, dan menjadi salah satu tujuan hiburan. Jadi tujuan hiburan masyarakat Kota Semarang. Begitu ini sudah rame, awal tahun depan kita mulai bicara investasi untuk pengembangan. Kukrit menargetkan, tahun ini kawasan jati diri menjadi tujuan hiburan masyarakat Semarang. Hal itu untuk memecah keramaian kawasan Simpang 5 yang makin lama, semakin padat dan krodit. Dari Semarang, Abid Yulianto, CyberNewsTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.